Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bintan menggelar simulasi aplikasi sistem peringatan dini bencana dan sekolah aman bencana di SMPN 1 Bintan Timur pada Jumat 6 September. Simulasi tersebut dilaksanakan guna mengantisipasi adanya kebencanaan di sekolah serta mengedukasi masyarakat yang berada di sekolah. BPPB Bintan telah menerbitkan surat edaran ke sekolah agar dapat menyediakan alat pemadam kebakaran untuk penanganan pertama jika terjadi kebakaran. Ada beberapa wilayah yang perlu diberikan sosialisasi untuk penjagaan bencana di daerah seperti Detuapaya, Teluk Bintan, dan Ekang Anculai. SMP1 ini hanya sebagai pilot proyek terkait dengan sekolah aman bencana. Nah kita akan dalam jangka panjang nanti kita akan melakukan pembentukan di sekolah aman bencana di wilayah rawan bencana. Termasuk wilayah banjir, termasuk angin, putih meliung, dan sebagainya. Sekolah rawannya dimana tuh, kak? Titiknya, kak? Kalau sekolah rawan bencana, khususnya ini ada beberapa SD, SD, wilayah SD itu di daerah Buapaya, di daerah Teluk Bintan, dan termasuk di Ekang. Itu memang diperlukan penanganan lah, karena memang SD pada saat banjir, itu terdia di genangan air, di situ, dan sampai ya membuangkan evakuasi. Nah tentunya ini sekolah kita perlu kesiap-kesiagaan bagaimana mereka menangani pada saat produksi banjir di sekolah. Selain melaksanakan simulasi, BBBD juga melaunching aplikasi peringatan dini bencana untuk melaporkan jika terjadi kebencanaan di Kabupaten Bintan. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Playstore. Aplikasi ini bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi bencana. Di aplikasi ini juga tertera nomor darurat serta edukasi pencegahan kebencanaan. Dari Bintan Kepulauan Riau, Ardian Syaputra, UTV mengabarkan.